Untuk menggunakan SketchUp for Web, kita tidak perlu mendownload dan install SketchUp, dan SketchUp ini adalah free for web, kita bisa menggunakannya tanpa perlu membeli, ya tentu dengan limitasi-limitasi tertentu. Tapi, secara umum, itu sudah sangat mencukupi untuk membuat model. Jadi, untuk memulainya, kita bisa ke Google, dan kita tuliskan SketchUp Web, dan akan listed di sini link untuk ke SketchUp Web. Nah, ini akan keluar, dan tampilan seperti ini akan keluar, kita bisa accept all cookies, untuk abaikannya. Kemudian kita start modeling. Ini adalah tampilannya. Kita bisa sign in, apabila kita memang sudah ada Trimble account, ataupun kita bisa sign in menggunakan Google account kita, Gmail kita, ya. Kita sign in, di sini, saya menggunakan Gmail, dan next, passwordnya, next. Jadi, kita akan di-redirect, diarahkan ke aplikasi SketchUp Web. Jadi, kita perlu, memerlukan koneksi internet, ya, di sini. Dia diingatkan di sini untuk bookmark. Dan prosesnya cuma satu kali, ya. Ketika dia tadi, ada logonya muter-muter, itu. Itu dia mendownload semua codingnya, ya, ke sistem, ke hard disk kita. Atau, bukan ke hard disk kita, maksudnya, ke sistem yang sedang berjalan. Sehingga kita bisa menjalankan SketchUp Web di browser kita. Oke, kita bisa klik new. Atau, kita bisa, apa namanya, membuka dari device, dari laptop atau PC kita. Di sini ada tanda panah ke bawah, kita bisa pilih. Kita mau dalam mode apa? Arsektur, dalam fit, atau desimal dalam milimeter. Desimal dalam milimeter ini mungkin sesuai kalau kita ingin membuat detail, ya. Jadi, nanti memang kita akan membuat detail, misalnya detail sambungan, detail pembesian. Kita akan lakukan seperti itu. Kita menggunakan milimeter untuk membangunan, bangunan yang, maksudnya, seperti rumah, itu kita bisa menggunakan mode atau style desimal meter. Kita klik di sini. Dan masuk, kita lihat sini. Di sini ada si orang ini, kita bisa delete kalau kita tidak, kalau terganggu, ya. Kita delete aja, ya. Dan ini adalah tampilan SketchUp yang mungkin lebih simple dibandingkan dengan SketchUp Desktop. Jadi, sebelum kita memulai, ini adalah tampilannya. Ada di sini ada nama filenya, masih untitled. Kita bisa tukar, dengan menuliskan, apa namanya, nama filenya. Kemudian aja. Dan ini menu, preferensinya, home, new, open, import, export. Sekali ini kan, importnya kita bisa mengimport atau dari model SKP, model SketchUp. Itu extension-nya adalah SKP. Jadi, dari PC kita atau dari laptop kita. Atau dari Trimble Connect, kalau kita ada account Trimble. Kemudian, bisa mengexport. Sorry. Kita bisa mengexport dalam berbagai bentuk, ya. 3DS, Colada, WG. Tapi ini semua bisa lihat di sini. Ini ada cloud, ya. Simpan di cloud. Akan, tapi kita hanya bisa mengakses ini ketika kita memiliki akun Pro, ya, mungkin. Terbatas, sih. Kemudian, ada download, sorry. Sini ada download. SKP, PNG, dan ASTL. Download the core escape model to your device. Jadi, model kita ini bisa kita simpan, ya, atau kita download, ya. Di sini sebab web-based, ya. Jadi, dia bukan save, ya. Tapi, download SKP. Tapi, di sini juga ada save as, ya. Save the current model under a new name. Kalau kita ingin menyimpan nama dengan nama yang baru. Application setting. Di sini kita bisa... Di sini ada... Di sini, out to save ada, minimum. Language, template. Tapi, ya, bisa di sini. Accessibility. Access-nya, reaksi, script-axis. Kita bisa akses seperti ini. Untuk menggambarnya, ya. Ada paralel, perpendicular, atau tangent. Ini warnanya, ya. Warna defaultnya. Kemudian, navigation. Menggunakan mouse, atau trackpad. Two-fingerswipe, map to orbit, atau sebagainya. Dan zoom, zoom. Ini setting secara umum, ya. Kemudian, ada add location. Add location, kita bisa pilih juga, ya. Ini sama seperti di dalam, apa namanya? Form it, ya. Kita bisa pilih. Nanti kita explore lebih jauh di sini. Oke, baik. Tampilan ini, menu, ya. Di sebelah kiri kita, ada menu untuk drawing, ya. Dan modifikasi. Jadi, kita resume. Atau search, ya. Kalau kita ada banyak group, ada banyak komponen, kita bisa search. Search, catch up. Kemudian, kita satu-satu nanti explore. Bertahap, ya. Dan di sebelah kanan ini, ada juga menu, ya. Entity info, ini seperti property. Kalau di dalam AutoCAD. Kemudian, outliner, breakdown-nya. Kemudian, ini instructor. Kalau kita ingin belajar, bisa di-click sini. Nanti ada, kita mau belajar buat apa. Ini untuk komponen, yang kita bisa mendownload-nya. Ini kita bisa simpan di sini, close panel. Ini untuk scenes. Kalau kita sudah membuat step by step, apanya. Dari, maksudnya, dari, kita misalnya mempilih rumah. Atau dari jauh, view-nya. Kemudian, mendekat view-nya. Kita bisa buat scenes. Oke, baik. Di bawah sini ada status menu, ya. Jadi, ketika kita menggambar, ada measurement. Berapa jaraknya di sini. Ini akan tertulis. Klik direct setelah ini ada pilihan. Kemudian, di sini ada tulisan upgrade now. Kalau kita ingin mengupgrade ke versi yang berbayar. Jadi, saya sarankan menggunakan aplikasi ini. SketchUp for Web. Selain dia free, ini sudah cukup wampuni untuk modeling kita. Sehingga kita terhindar dari menggunakan aplikasi yang bajakan. Baik, kita akhiri di sini. Dan kita akan sambung di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.